Halo Pabrai-Pabrai, ketemu lagi sama gue, masih dengan anak-anak BDSDP, gue kenalin, saya Glenn Mose ini, Instagram Glenn Mose ini, asik udah promosi aja, gue udah main promosi aja, bebas, gue udah bebas, oke, lo boleh cerita, kapan lo masuk ke BDSDP? Jadi, Glenn Mose ini salah satu member BDSDP dari Bandung, iya, silahkan lo, jauh-jauh cuy, BDSDP itu mendunia, belum sih, mendunianya hampir, menurut Nusantara udah, seluruh Nusantara udah ada, iya, member dari Bandung cuy, Nah, member dari Bandung cuy, saat ini, memang udah lama banget digabung BDSDP ya, dari zaman senpai ofic ini, masih, masih fotonya waktu itu gue inget banget, gue, apa sih yang kret itu, Akai, Akai Ranger, Akai Ranger yang terpulangnya adalah Sunset yang ikut main, gue tuh, pertama-tama tuh gue, gabung disitu lah, itu baru-baru-baru debut, iya, makanya, debut banget, iya, jadi Glenn Mose ini, atau Mang Glenn ini, salah satu member lama, gitu, Nah, jadi, BDSDP sekarang udah 3 tahun, gue juga 3 tahun, nah, terus, lo selama di BDSDP nih, ada nggak kemajuan-kemajuan signifikan dari lo belajar moto, atau mungkin lo udah bisa moto, terus, kesininya, ada kemajuan nggak? Jelas banget, kalau nggak ada BDSDP, gue nggak akan sampai di sini, pasti, karena BDSDP, gue tahu caranya, pertama, dulu itu cuma pakai stand egg, juga gue nggak tahu, gue tahunya dari BDSDP, beneran, ini stand egg aja gue nggak tahu, Nah, stand egg apa tuh lo harus jelasin, stand egg itu buat, kalau misalkan, ikut-ikut terbang-kebang gitu, Nah, nah, flying coast gitu, lo pakai apa? Pakai stand egg, namanya itu, jadinya kayak tiang dari pasti gitu, supaya dia bisa, yang gak peduli-jadinya gitu, nanti bisa lo lakukan, nanti bisa lo lakukan, gitu, gitu. Dan lo nggak tahu tuh? Gue nggak tahu sama sekali ada yang namanya stand egg itu, gue tahu pertama tanya dari BDSDP, Tanya-tanya sama anak-anak yang di situ, tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, eh, anak-anaknya tanya-tanya semua, baik banget. Nah, itu yang pertama ya, semuanya keluarga ya. Betul banget, terus yang lainnya lagi, latar belakang bikin, dulu tuh inget banget, latar belakangnya pakai kertas slinger gitu ya, yang biasa nakal itu, supaya bikin-bukin gitu, inget banget itu. Terus kertas kado diremok-diremok gitu, itu jaman dulu hype banget, Ceput abis, sampai sekarang, BDSDP udah banyak banget tuh majuannya, banyak banget gambarnya juga, terus banyak banget yang setiap-set trik lalu, like painting atau segala macam, dari cara editing, udah jago-jago sih. Nah, banyak banget, udah kayak gitu ya. Dan banyak banget ilmu yang diharapin, bahkan harian, dalam waktu harian itu bisa dapet ilmu baru, gitu. Tuh, lo dengerin tuh, ya kan, yang serlama aja masih bilang, tiap hari lo pasti dapet ilmu baru. Betul, gitu-gitu-gitu. Ada aja yang bikin, oh, mana caranya gitu, setiap lo ngecek, biasanya kan kalau berumur-umur biasa, berumur-umur, ah, gak tau lah, gak tau, gak tau. Jadi, BDSDP tuh, gila, gimana caranya nanti orang lain, jadi orang lain, jadi pengen nanya. Ada trik baru ya, tiap hari ya. Jadi pengen nanya ke orang itu, jadi ngobrol, di sisi-nya hidup. Itu dia. Terus, lo selama di BDSDP ini dari 3 tahun ya, berarti 3 tahun ya, kayaknya, lo ngerasa ada bosen gak sih? Bosennya di BDSDP itu diri sama, guys, botong rapi, lo ada merasa botong rapi? Kalau ngerasa bosen, pastinya semua juga ngerasa bosen ada, gitu ya. Karena kadang-kadang kita tuh sebagai orang, kita bikin foto yang keren tuh pengen begitu di posting, orang tuh nyauh, gila, keren banget nih, gimana caranya, BDSDP itu keren banget. Dulu, perlahan-lahan, ya, pertama bikin foto yang keren, dan perlahan-lahan, semua juga, semua orang udah pernah lihat. Foto gini, ah, udah pernah lihat sih, ini udah pernah bikin. Foto gini, menurut kita udah keren, ah, udah pernah lihat sih, ini udah pernah bikin. Kita udah tau, lama-lama ya jenuh juga, pastinya gitu, itu salah satunya yang membuat gue jadi jenuh, sebenarnya. Cuman, ya... Lo kalau balik jadi tantangan buat lo, jadi lo harus mikir, itu gimana, gue harus mikir baru nih, gitu. Betul, betul. Kadang-kadang pengen sih bikin, bikin-bikin lagi suatu ino waksa gimana, bikin foto yang, dan juga yang masih, apa, bikin orang kekuat, dan pertanyaannya lagi, gimana, gila, bikinnya gimana, gitu kan. Cuman ya, ya, seiring berjalan lalu waktu dengan kasih buka dan segala macem, gak semua kita punya waktu yang cukup buat itu kan. Cuman, yang paling penting, yang membuat gue terus posting, terus foto, gitu. Cuman, dasar gue memang suka mainan, dan suka action bikur, suka bikin gambar-gambar yang keren, itu aja, gue terus aja. Berjalan dengan sebagaimana gue adanya, tapi, siapa tau lagi, asal gue berjalan terus maksudnya, nanti siapa tau lagi nanti dapet yang exciting lagi. Jadi, bosen itu pasti ada dalam diri manusia pada umumnya, ya, tapi gimana caranya kita biar gue makin, ya, ngajar intens terus di situ, gitu. Kalau memang kita punya passion di dunia foto, apalagi di mainan, gitu, ya, lo pasti akan ada selah untuk, ah, gue gak bosennya di sini nih, gue gak bosen di sininya, gitu. Terus, satu lagi, yang penting jangan mau, jangan cuma mau bikin, apa ya, bikin foto yang kayak lo punya orang lain. Mungkin awal-awal lo itu bisa jadi drive lo buat bikin foto gitu, aduh, gue pengen fotonya kayak Oficio, lo apa-apa ini, gila, kerempakan. Tapi lama-kelamaan lo akan bosen juga, pasti, kalau gitu. Dan nanti orang akan mengira lo copy paste, ya, kan. Kebanyakan dia, fotografer toy di Indonesia, itu banyak yang perlu, kayak ganti banget, kayaknya bikin foto kayak Randi Xiong-in. Untuk melakukan, gitu kan, semua mirip-mirip sampai, ya, benar. Terus, layi temennya, tuh yang ada sih, itu filmnya gimana, gitu. Tapi lama-kelamaan, akhirnya orang udah bisa mulai ini, gak akan bosen juga. Tapi saat lo bosen gitu lah, lo tetap berkarya. Kalau itu untuk terotak lo akan ditutup, lo membuat yang lebih baru, ya, 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 ya. Lo akan tutup untuk terotak, supaya gimana berkarya. Nah, saat itulah, saat lo bisa temukan style lo sendiri, nah, itu yang bakal jadi boom banget. Itu, itu pasti lo bisa lah, gue, ya, semua orang pasti, pasti bisa. Terus, lo punya style sendiri gak sih untuk foto-foto lo, gitu? Ya, kalau style gue, memang kalau dilihat di Instagram, gaya aja sih memang praktikal efek, bukan praktikal efek, kita lebih ke tangible efek, jadi kalau tangible efek gitu. Lo jelasin tuh, apa? Bedanya kalau praktikal efek, orang itu foto-foto yang fotografi dengan efek-efek yang, apa ya, real. Jadi praktikal itu, misalkan ada cipratan api, udah-udah pakai penasan, cipratan, ada efek cipratan, apa, enggak, ada bulu, darah, udah-udah-udah disembrol pakai cairan merah, gitu. Misalkan, atau pasien di kamar pasien itu, namanya praktikal efek kalau gue, jadi karena tangible efek, tangible efek itu artinya, setiap efek-efek yang nyata, yang sebenarnya bisa dipegang, tapi itu tuh efek, gitu. Jadi, misalkan, kalau misalkan lightsaber, ya, si foto-foto, lightsaber itu kan sesuatu yang ditambah, kalau pikirnya sendiri sesuatu yang diedit, tidak akan di post-foto, gitu ya. Lightwork lightsabernya merah, hijau, biru, gitu, semuanya post-editing. Dapat, gimana caranya gue bikin foto lightsaber yang nyata, gitu, yang tak pakai editing, gitu. Biasanya kalau foto-foto gue, stylenya memang yang tanpa editing, yang efeknya nyata, sih, benar-benar itu, susah lho, bro. Itu satu tantangan buat lo, kita harus berpikir, ini gimana nih pedang yang tadinya nggak nyala, lo bisa bikin nyala di foto lo, nah, itu, tapi tanpa edit. Iya, iya. Kadang-kadang orang pikir, ini gimana caranya ya bikin, bikin tanpa editan gitu, kalau begitu, udah tahu, dikasih tahu, misalkan, misalkan, liat, 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 liat. Orang niat banget, males banget, udahlah, dulu jangan ikut yang kalau lo memang, lo memang nggak mau, cari-cari style yang kecil, bukan berarti di edit salah, enggak, jadi sih, saksa aja nggak ada yang salah dengan di edit. Cuman kalau lo suka, ya, itu tadi, yang Profi bilang tadi, fashion lo di mana, gitu, lakukan itu terlalu. Itu sebenarnya bulat balik ya, maksud gue bulat balik gini, lo mau repot di awal atau enggak? Kalau lo mau repot di awal, lo silahkan bikin konsep yang apa namanya, apa adanya maksudnya? Ya, nyala ya, nyala di situ, tapi kalau lo mau sepulga di, restnya di terakhir, apa, ini di terakhir, ya lo tinggal edit, pastinya edit di terakhir, itu kan akan membuat lo menjadi, ini lagi, disibuk lagi gitu, loh. Jadi, pilihan aja pilihan lo, ya kan, sibuk di awal atau sibuk. Nah, karena, karena sehanya Manggren ini, begitu lo jepret tinggal perubang, yaudah, hasilnya seperti itu, gitu. Terus, lo kan dari Bandung, yaudah, ke Jakarta, jepret, BDSTP ini, yang gue tau kan, Ibu Nisauro, Jakarta, nih, lo ada, ini gak sih, lo jepret, nih, banget gak sih lo ke Jakarta, atau mungkin lo harus menyiapkan, Sebenarnya, kalau di Bandung, di Bandung, di geser-geser, gimana sih, sebenarnya, yang gue pikirin gimana, caranya gue dateng, bukan, aduh, gue dateng malas, gitu ya, tapi caranya dateng, gitu ya. Gue ngomongin lah istri, gue, gue yang ada, rdu-rdu hari ya, kan. Gue kasih tau dulu, gue mau dateng, gini, gini, tangkas gini, tangkas gini, 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 gini. Jadi, gimana caranya gue benar di sana terkad? Kenapa? Karena, pertama, kumpul aku tumpu-tumpu dari BDSTP yang selama ini, gue menurutnya cuma di light, cuma di namanya kaya gitu, Saat bisa bertemu penemuan itu, keumur datang poin. Nah, kedua, kedua, Myrikan Toyster, dan juga Myrikan. di Jakarta ini memang lain dari yang lain-lain di seluruh Indonesia kalau misalkan jauh dari lain kota selain Jakarta lu mesti cobain dateng di Jakarta nah ada yang lain menang untuk level Indonesia ya di Bandung ada gak? di Bandung ada tapi semuanya gini aku yakin orang Bandung bilangnya begitu tapi bukan berarti karena eventnya sih eventnya pertama cuma yang paling pentingnya sini kumpul bareng kumpul bareng anak-anak DDST nah itu yang paling penting itu kan kumpul bareng anak DDST nah itu tuh jadi lo sumpah deh kalau lo masuk event-vd lo gak apa itu deh lo kan ngerasa jadi keluarga nomor 2 lo setelah keluarga di rumah plus apalagi nih ada gak lo person atau apalagi promosi boleh atau promosi udah yang pertama tadi jangan lupa glencoz ya nah terus jadi kalau lo mau masuk ke dunia soifotografi jangan lupa selalu pegang hal yang lo represent jadi misalkan gue gue represent dari STP nomor satu di Instagram gue I represent dari STP nomor dua I represent mas mental yang lu kandung ketiga gue represent gaya gaya fotografi yang thank you to style itu itu isi ini selanjutnya kalau misalkan lo masuk ke gue gaya pegang seselalu gue yang lo present lo yang lo represent jadi kita gak ada harus ke dunia gak ada bebas-bebas aja ya untuk masa lagir masa lagir pake apa aja boleh pake handphone sah-sah aja cuman handphone tentunya ada batas tertentu kalau misalkan lo terangkat dengan handphone pasti ada saatnya ada keren apa aja kalau pengen kaya gitu mesti berubah memikir kamu juga baik gitu cuman gak wajib banget kalau misalkan yang pake kameramun kalau misalkan yang harus high hand banget cukup entry level juga makanya tadi gue bilang berkali-kali gue bilang selama itu gadget bisa buat ngambil satu buat foto itu gak ada masalah kalau mata lo ketip jadi foto pun gak ada masalah kalau pakai mata lo cekrek gil ya cekrek cekrek oke terus apa ini udah boleh jadi segini dari dari dulu dapet sih maksudnya istri juga tahu kalau buah ini hobi yang sebenarnya ini bukan negatif daripada suaminya gak jelas kemana jadi kan cekreknya malam-malam kemudian kemana lebih jelas cekreknya ke mama walaupun sampai pagi ya tapi di rumah makanya tadi kan si Kamimin juga bilang kan orang yang suka mainan itu gak akan sejauh bisa itu kira-kira gitu oke ada lagi oke thank you emang jauh-jauh dateng di batu dan gue harap lo terus gak gak putus gitu padai penampang itu oke thank you jangan lupa like subscribe di bawah ini di bawah ini ya oh ya oh ya oh ya jangan lupa youtube channel youtube channel saya juga glenmose namanya eh glenmaryanose youtube channelnya disitu ada review riekebox apa toy yang kadang-kadang ya relatif baru masih di Indonesia jadi lo bisa buat patok kan tuh kalau aku beli satu buah mainan jangan lebih ketih mau kasih ini mas masih rumo loh dia kalau beli mainan iya 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 betul oke ini guys yang gitu aja kita sama emang lalu masih see you bye bye hari ini kita ketemu bareng balik lagi besok di channel gue jangan lupa subscribe follow like pokoknya lu harus subscribe oke sampai 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 Terima kasih.